itu lainnya Makasar temannya BD itu Makasar mana Makasarnya BD ya Makasar D itu punya Bu Aminah baru mau belajar ini berguruh ke belitar Makasarnya tadi gimana di Utara Mas Mbak kreatif plan CV CV nya dari Bu Aminah itu kreatif lain bergerak di bidang pertanyaan pertumbuhan saat ini tapi mencoba melirik ke peternakan Halo selamat sore teman-teman semuanya semuanya salam semangat ah salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak teman-teman mantap umpaka suri lihat selamat menikmati selamat menikmati oke salam alaikum wih udah hanya menyebar semua tujuh hari Pak masuk 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 semuanya saya suruh masuk semua dulu antri-antri eh tujuh hari sudah satu minggu satu minggu sudah sebar semua total ini kan saya brodingnya dibawah semua 8000 Oh gitu untuk menghemat gas pemanasnya terus meringankan pemapa untuk pekerjaannya kan ya semakin ringan itu sampai itu Pak ini saya sudah dua kali saya coba brodingnya dibawah semua hasilnya hasilnya kemarin ya ya Alhamdulillah lebih maksimal lebih maksimal nah gini wajib jadikan teman-teman untuk perpindahan dari kandang postal ke kandang rak itu kan perlu adaptasi dan itu enggak ternyata enggak semudah yang dibayangkan terkait untuk utamanya di management broding mungkin informasi yang bisa diberikan terkait ke isi kepadatan untuk pertama umur DOD satu hari itu berapa per meternya kira-kira kalau menurut saya ya menurut saya itu untuk untuk broding itu daripada diposta ya mendingan dia lebih enak ya terus lebih apa lebih maksimal lebih maksimal terus kalau susah sih enggak sih kalau lebih lebih enak yang jelas tinggal masukkan iya ayam-ayamnya apa ya apanya brodingnya pun anu simple saya simpel diri kita nggak usah menata seketan menata tempat broding ini kan pokoknya sudah setiril sudah saya istilah sudah sanitasi cukup ya sudah tinggal masukin bawah ini enggak perlu dikasih koran enggak Wow langsung gini mungkin ada peternak lain yang pakai koran tapi ini enggak enggak perlu langsung di enggak enggak dikasih koran enggak bayar alas langsung disini cuman pemaksimalan di panas ketika nol hari ini satu meter ini satu meter ukuran untuk lebarnya satu meter sepanjang kandang kenapa harus satu meter kalau untuk satu meter saya dominan kerjanya ya lebih simple lebih enak untuk mengkait ayam pemeliharaannya pun semakin lebih enak terus di lain sisi lagi sirkulasi angin ya itu kalau terlalu lebar nanti yang tengah itu nanti kurang-kurang bisa nanti ada pertanyaan kok dari syariah sekali pertanyaan jawabannya 100.000 pak tenang masih kosong saya bersedia sekali nanti komedia itulah aslinya dikatakan satu pertanyaan pak nanti itu kan saya ya Pak Pak Ibu melakukan kan catat setiap ada pertanyaan berapa kali ya 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 siap-siap nanti saya kasih berapa persentasenya lihat kecantikan di kandangnya Pak Puji nih misalkan ini kan panjangnya berapa satu ini ini 4 meter lebih kalau yang ini biasanya sekali sekali datang diisi berapa box per meter per meter kalau ayam baru datang saya saya isi 100 100 100 menyesuaikan bukan umur kalau saya kalau saya menyesuaikan pokoknya sudah kelihatan padat baru saya lebarkan rata-rata mulai pelebaran di umur berapa pelebaran pertama kali kalau pertama kali saya umpama datang pagi ya sorenya itu yang kecil-kecil sekali itu saya cari yang kecil-kecil terus yang pilihnya tembloknya masih kosong saya pindah ke ujung sana Oh jadi sistemnya dari umur satu hari pun saya grading yang kecil itu saya pindahkan ini manajemen baru mas ya tujuannya untuk tujuannya yang kecil biar nggak kalah nggak kalah makan terus bisa umur 10 nanti saya rasa sudah sudah hampir bisa menyamai punya nggak percaya ini buktinya kita langsung lihat untuk untuk masa-masa didingnya dari ayam kecil nih yang sudah tertinggalan Pak ya ini ini ayam yang yang satu hari saya cari yang kecil ini ya pertumbuhannya kurang bagus ya yang masih yang satu hari yang baru datang itu kan kecil-kecil itu kenapa harus ini enggak enggak ujung sana kenapa alasannya Pak ya gimana ya kalau yang di sini mungkin kalau dulu saya taruh di dekat inlet ya berhubung di dekat inlet itu dominan dingin ya terus saya pindah ke sini ya kalau ya untuk biar hangatnya maksimal Oh gitu kalau yang besaran di di dekat inlet tahan sambil muter mas ini kecilannya ini kecilannya jadi untuk tempat kecilannya berapa tepat 1-2-3-4 ini khusus untuk yang kecil akhir ya ini yang baru umur satu hari baik saya ambil tapi ya emang ngejar mas iya tapi ya 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 bedanya enggak terlalu jauh lah jadi kalau temen-temen biasanya kan enggak ada seleksi di awal masih ada kebanyakan angka kematian mungkin di situ ya dia kalah makan kalau mau makan akhirnya kecil-kecil mati 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 nah kalau dari umur satu hari disisihkan jadi dia tetap ada tempat penanganan khusus makan dan minumnya tercukupi kan gitu ya maghrib itu saya pindah ke sini ya itu telahnya masih temboloknya itu masih kosong bisa itu sudah penuh-penuh saya akan mengeceknya itu hanya tembolok saja kalau yang baru datang itu kalau sudah isi-isi semua berarti aman oke oke jadi ada tempat karantina khusus disediakan 1 2 3 4 pemanasnya naruhnya gimana maka pemanas untuk pemanasnya naruhnya jujum di sana ini sini ya Pak ya ya teraja karena ini kan jalannya rame di sini eh eh berarti ada yang kaya mas jalannya lebih bar sekali ini ya ini seharusnya bisa dibuat kasih ayam kan gitu ya ini paling lebar ini kan gini nggak apa-apa sambil jalan ya gimana Pak ini posisinya kemarin itu apa ya ukurannya saya kan delapan meter mau saya pekewo lah pekewo kue mau saya bikin lima rang nanggung... nanggung... mau saya bikin 5 nggak mencukupi dari pada nanti saya bikin 5 hasilnya dianggap maksimal ya mendingan saya ngalah biar nggak apa-apa biar longgar Iya ini terlalu lebar kemarin udah di sayang ya 12345 sampai sini sini saya tutup pakai pakai plastik segini kemana plastiknya ya sudah copot udah coba itu saya pindah ke sana Oh pindah sana pasti posisinya plastik sampai segini Oh segitu nah angin sama segitu eh kenapa sampai segitu biar sini kan hangat ya terus angin sirkulasinya lewat-lewat lewat bawah pemanasnya saya taruh di sini pakai remington 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 dari 8000 populasi dikasih remington berapa satu-satu aja tambahan dikasih lain atau enggak enggak cuma remington satu-satu sudah bisa sudah maksimal katanya banyak temen-temen ya katanya kalau pakai remington panasnya di atas gimana ya di atas gimana maksudnya jadi ini enggak nah saya menyiasati gini remingtonnya saya jumlahkan ke bawah sini saya ganjil biar nah nah terus wujudnya jepretornya dipasang Oh biar lewat bawah-bawah jadi panasnya remington yang keluar ditarik dengan sirkulasi angin yang dari bawah itu melujuk ke ujung Oh ya bagus kalau ini gini ya otomatis angin-angin sia-sia yang hangatnya itu sia-sia ke atas kalau agak kita juntelkan gini otomatis hehehe juga bahwa ini nyebar sebelum dirak populasi berapa untuk satu-satu anteh 4000 4000 setelah dirak ya 3000 lah 3000 hasilnya besar mana kadang saya isi tiga tiga ribu enggak sampai ya 200 33300 lah tapi kadang ya 3000 nah kalau pertanyaan kalau tidak Ano Mas apa populasinya berkurangan begitu teman-teman saya enggak masalah berkurang berkurang populasi tapi hasilnya bertambah Pak bisa ya enggak tahu ya ya saya ya ya gitu lah ya mungkin ya logikanya ini saya bantu untuk jelaskan jadi ketika ayam dipostal itu kan ayam tercenderungan ngumpul jadi pertumbuhan ayam yang dia kuat makan kuat minum dia pertumbuhannya agak cepat ya tapi yang kecil yang kalah dia akan telat makanya semakin kecil semakin mengerikan kalau dengan dibuat sistem rak ini kan dibuat sekat-sekat jadi makan minumnya tercukupi jadi hasil akhir kerataan ayam itu lebih terhat sama dan ketemu bobotnya pasti akan lebih bagus yang di samping itu kan di masalah kotoran kalau ayam dipostalkan tiap hari kan tidur makan kan bersama-sama dengan kotoran amonia amonia akan masuk kalau ini nah sebelum naik ke atas kan sudah terhisap sama kotoran kotoran sama-sama blower terus ngambil kotorannya berapa hari sekali saya sih kadang ya saya ingatnya ya kalau dulu tertip tiga hari dua hari sudah saya keruh ini kemarin sampai 7 hari belum saya keruh kemarin perlu ditiru yang itu jangan ditiru dari bayarannya tadi potong-potong ilmu yang salah kok ya kan saya kan sudah menyarankan jangan ditiru itu efisien waktu mungkin ditaruh karung biar karungnya tinggal di tarik oh itu malah nggak efektif kalau nggak efektif Oh iya ntarik ya toh ngetapin hehehe terus dibalikin lagi kalau ini tinggal ini kan bikinin garuk ruk kesini mana garuknya ada garuknya nanti luar ya ini kan sudah kandas ini udah mah nampak eri ayo kita sama-sama dua kandang ini kita selesai Pak selesai Pak kita ada sekadar ini kayaknya wis wawas kita itu juga nggak nanya Pak eri yang baru Pak ini paling itu kan agak jengging nah itu kan agak jengging ke bawah nah nah itu Pak kemarasnya gini satu aja cukup untuk 8000 terus satu lagi pertanyaan lagi nggak apa-apa kita punya 100 ribu lagi nggak apa-apa dari efisiensi Pak sebelum pakai remington dan sesudah pakai remington ada pengkhidmatan atau lebih boros di populasi 8000 ini 8000 kalau dulu 8000 ya pakai itu remehtong itu namanya remehtong ya remehtong ini dulu saya sampai umur 8000 itu cuma cukup habis sekitar 14-15 tabung tiga kilo-15 cukup-15 cukup terus pakai remehtong yang beneran itu ya pakai yang remehtong itu habis solar sekitar 120 liter lebih boros tapi lebih maksimal Oh lebih maksimal hasilnya lebih maksimal kita lanjut ke kandangnya Pak eri ya Ayo Pak antar kita Pak biar semua dua kandang ini kita kolaborasi dan Ayo Pak antar kita nih temen-temen jauh-jauh dari Sulawesi dari Surabaya lihat-lihat kandangnya ini apa air yang baru biar di depan artisnya lagi Pak ini uji sekarang Pak Ari ganti artis tadi udah setelah tujuh pertanyaan tujuh pertanyaan tujuh aduh ini sudah di catat Pak iya satu kali pertanyaan nanti tapi bayarannya diperkat mas bayarannya HP kantor kita langsung ngontak pokok panasnya Pak tambahin hehehe wah mantap wah ganti-ganti sendal ini kita gak apa-apa oh gak apa-apa ya weh ada tempat minum ini modelnya kayak gini modelnya limpar ini jadi tempat minum ini bagus sekali mas posisi di tengah mas sekali masuk kandang oh minumnya kok eh sudah habis jadinya telah sedikontol iya tetap lebih terbatas ah luar biasa ayamnya iya selisih satu hari kecilan ini ya iya selisih selisih oh gak apa-apa ya selisih satu hari tapi selisih saatnya yang satu setengah meter hmm kalau satu setengah meter kayak gini Pak Anu pasangnya cuma nanti kalau oh ini main dari sebelah sini sebelah sini saja mas ya gak anu gak ada gak ada lorong di terus ini pak kayunya juga yang bagus hehehe karena harus kuat yang berapa ya ini anu 46 46 ya 46 ya 46 bisa tirunya di satu komplek ini ada dua ilmu ada dua inovasi yang sama-sama dan hajinnya ya kita gak bisa meragukan lah bagus terus akhirnya di tengah paling enak di tengah-tengah langsung kontrol habis masuk kandang langsung dilihat tetang saluran tengah luruk bikin luruk ini pak jadi nanti dibuat gini atau gimana oh kayak gini nih yang paling cocok ya menurut tangan-angannya pak di betul iya sehat ayamnya sehat nyenangin ngomong-ngomong ini panas pemanasnya pemanasnya mana pak ini pak pemanasnya sana oh iya 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 oke mas mas islam pemanasnya mas oh sini mana tengah ini pemanas oh gini jadi pemanasnya cuman pakai ini apa ya yang apa ya oh remington lah cobra cobra yang hitam ini yang sekitar 50 kW tapi satu lantai ini cuma ini satu cukup satu lantai cukup taruhnya di sini keritanya ini pun belum terisipul mas terisipul ya ini kan lagi kosong terus inletnya itu mas inletnya ada di ujung sana dan masangnya itu di ada rongga di bawahnya agar udara itu bisa tegak-tegak benar benar jalannya dibawah nanti langsung angin masuk membawa amonia untuk dibuang ke ujung enggak lewat atas makanya dari itu ayamnya lihat ini bersih-bersih yang nyenengin eh mantap ditambahin besi penaser mas iya kemarin ini memang ditambahin besi penaser ini contohnya ini ada besi beton neser mantap mantap jadi di kandang rak itu banyak versi sesuai ukuran kalau kita ngomongkan baik mananya itu kan tergantung manajemen tenang masing-masing mas ya intinya kita sajikan aja informasi real yang ada di kandang baik punyanya Pak Puji tadi yang cuma lebarnya 1 meter dan ini punyanya Pak siapa tadi Pak Hari Pak Hari yang lebarnya 1,5 meter itu kalau kita ngomongkan baik tidak semua baik tergantung manajemen yang diberikan itu pasti berbeda-beda seperti itu nah itu teman-teman silahkan memilih cocoknya yang mana untuk diterapkan di kandangnya masing-masing di kandang atas gimana mas biar mempercetak judul kita ya kita kalau menghidupnya hampir sama aja sih mas kalau menghidupnya hampir sama aja mas perbedaan ini efisien tempat efisien efisien bloating efisien bloating ternyata tidak ada tidak ada nanti oper baru naik di atas umur 12-13 baru naik total berapa ekor 10.000 10.000 cuma satu kepanas satu kepanas panas lah ya ya makimal gini lah seperti yang dijelaskan Pak Pujiraji makimal maksimal ya ini aja sudah panas kita ngerasain panas ya iya oh sesingat gitu tidak terlalu banyak kipas juga hemat hemat listrik juga hemat berapa pak listrik per periodon kalau itu kan tergantung umur umur tergantung umur 35 hari lah gitu itu standar kira-kira berapa ya sekitar kalau atas bawah ya 4.000.000 4.000.000 ya kalau punya saya rata-rata di di listrik itu sekitar kalau sampai umur 27 ke bawah itu paling 1.500.000 1.500.000 populasi 8.000 itu untuk umur 28 28 kalau di kemarin kan sampai 3.500.000 itu habis selesai sekitar 2.000.000 sampai 2.200.000 lah kurang lebih segitu gitu pak ya segitu ya ayam 9.000 8.000 sama ini 10.000 saya kan 36 ini kan 50 oh iya iya itulah teman-teman untuk bisa dipertimbangkan karena rakyat langsung 2 tempat karena rakyat segini karena yang ini sekanya kandak besar pak ya panennya kalau pak buji yang kecil itu habisnya sekitar 1.000.000.000 sampai 2.000.000.000 saya sangat irit dan hematnya keterlaluan semua tergantung umur oh iya iya tapi hematnya apa pak kan blopernya kan 36 iya 60 tingginya 60 tingginya yang bener 60 ya 60 enak lah tergantung atau pendek seperti yang kalau sama bersihkan enak ini juga sejajaran nah ini nanti kita mau pasang di pati persiapan pati mas persiapan pati ya tapi kira kesini tuh suka mengukur buat temen-temen itu meniru dipasang di kandangnya Pak Patno kepala desa sana kandangnya tingkat 4 mengerikan mas ya dan sudah tertarik ide kita menekan kandang mas oke mungkin itu kita nanti ya closingnya di sana aja mas untuk sama temen-temen jadi ini cukup video di kandangnya Pak Hari dan juga Pak siapa tadi? Pak Puji Pak Hari, Pak Puji itu kan mirip takut temen-temen menyebutkan saya begitu cantiknya mas sayangnya mas mudah-mudahan sampai panen hasilnya mantap dan harganya mulai up lagi mungkin cukup itu dulu mas nanti kita closing di luar ya iya oke 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 untuk temen-temen semua makanya jangan lupa terus bantu kita terus support kita di channel Konam Sensei dengan cara like subscribe share dan komen agar kita terus dapat berkarya dan juga membagikan ilmu seputar dunia peternakan di temen-temen seluruh Nusantara mungkin seperti itu dulu saya Muafiq Liksan pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih